Oke, aku akan ngajarin kamu bagaimana cara membuat seseorang hubungin kamu, ngajakin ketemuan, minta maaf, bilang I miss you, atau mengungkapkan perasaan menggunakan law of assumption. Kamu bisa lihat testimoni berhasil dari netizen di semua video-video ku, TikTok, Youtube, Instagram, kamu bisa lihat. Ini berhasil, Beb! Bukan cuma netizen, tapi di aku juga udah berhasil selalu dari beberapa tahun yang lalu. Dan sekarang aku mau ngasih tau ke kamu gimana caranya aku membuat seseorang yang udah hilang, ghosting, cuek, jadi obses, jadi ngejar, jadi yang hubungin duluan terus, ngajakin ketemuan, bilang kangen, dan everything. Pokoknya sesuatu yang kamu ingin dapatkan dari si orang ini, kamu bisa menciptakannya. Yang pertama pake teknik namanya law of assumption. Kamu bikin asumsi bagaimana si orang ini menilai kamu, memandang kamu seperti apa. Jadi contohnya kayak, oh iya, dia suka banget sama aku, aku tau kok aku bisa ngerasain, dia lagi kangen, dia lagi mikirin aku terus, dia pasti hubungin aku dalam waktu dekat, aku bisa ngerasain. Gitu loh, jadi kayak apa yang kamu inginkan si orang ini memikirkan tentang kamu, oke? Kayak kamu beda dari orang lainnya, atau kamu orang yang sangat hot, sexy, dia suka banget sama senyuman kamu, gitu. Terus yang kedua, kamu menggunakan visualisasi sebelum tidur. Jadi, kamu kan udah ngantung-ngantung nih, kamu merem, oke? Daripada kamu overthinking kayak, dia masih sayang sama aku gak ya? Eh, udahlah, dia kayaknya emang ghosting. Coba deh, di switch, pake pikiran, kamu ngebayangin, dia lagi pegang HP-nya, cari nama kamu, oke? Terus dia ketik di WhatsApp kayak kalimat yang ingin kamu dapat, gitu loh. Apakah permintaan maaf? Apa kabar? Ngajakin ketemu? Nah itu, kamu bener-bener harus clear mikirinnya, bener-bener harus bisa, ngerti gak sih? Nah, terus yang ketiga, oke? Surrender, abis itu relax. Aku mau, ini yang paling penting soalnya kamu bener-bener harus pasrah, lepasin ke langit, gak usah dipikirin lagi. Gak usah fokus ke 3D life, realitas saat ini. Dia belum obses, dia belum mengejar, dia belum nelfon, belum ngajakin ketemuan, belum ungkapin perasaan. It's okay, relax. Relax, jangan kamu panik, jangan kamu kayak ngecek HP terus, dia belum hubungin, gitu. Kalau kamu masih melakukan itu, gak akan berhasil teknik ini, oke? Bener-bener kalau kamu mau berhasil, harus relax dan pasrahin aja ke langit. Kalau dia belum hubungin, ya that's fine. Kamu move on, kalau perlu kamu cari gebetan baru, kamu sibukin kerja, cari duit, kamu punya hobi apa, gambar, nyanyi, berenang, apapun terserah kamu, sibukin diri, gak usah mikirin dia. Tiba-tiba nanti dia nongol. Dan ketika dia nongol, kamu langsung kayak, wow, kok bisa ya ini berhasil ya, gila, gitu. Kamu akan balik lagi ke video ini, komen, dan kamu kayak, thank you so much ya, kak. Membuat seseorang menghubungi kamu menggunakan teknik no contact period dan juga kekuatan pikiran. Setuju banget sama yang no contact, works really well. See, I told you. Aku udah sering banget praktek ini, bikin orang yang dulunya ghosting, 1 bulan, 3 bulan, 10 bulan, semuanya balik lagi, menggunakan teknik ini. Hati-hati yang mau nyoba, soalnya powerful. Oke, sekarang serius. Yang pertama, kamu bener-bener stop everything, gak usah kontak dia. Hapus nomernya. Kalau perlu social medianya di mute, jadi kamu gak nontonin story-nya lagi. Terserah kamu mau block dia, mau hapus nomernya, pokoknya terserah kamu. Yang penting, kamu menghilang dari muka bumi ini. Gak bisa diakses, gak bisa dihubungin, gak bisa ditemuin. Nah, ini banyak cewek yang melakukan kesalahan ketika cowoknya berubah jadi cuek, ghosting, berhenti hubungin dia. Dan dia malah yang nelfonin cowoknya terus, ngejar-ngejar. Kamu kenapa sih? Apa salahku? Itu yang malah membuat cowok jadi makin kabur. Tapi yang harus kamu lakukan itu kebalikannya. You mirror his action. Dia stop, kamu juga stop. Dia berhenti ngubungin kamu, kamu juga berhenti ngubungin dia. Ikutin permainannya. Di sini cowok akan bingung. Beneran bingung. Cowok akan mikir kayak, bentar-bentar-bentar. Kok nih cewek gak nyariin gue ya? Gue menghilang nih seminggu. Kok dia gak panik? Kok dia gak nelfon gue? Apa jangan-jangan ada cowok lain ya? Terus dia mulai insecure. Dijamin deh. Cowok biasanya rata-rata begini. Karena mereka punya ego yang tinggi. Nah, yang terjadi di Indonesia itu rata-rata 90% cewek pasti ngejar cowok. Karena ajaran guru yang beredar di Indonesia tuh memang nyuruh cewek tuh jadi lebih proaktif ngejar-ngejar cowok tuh. Yang aku lihat selama ini ya kan. Tapi sekarang yang harus kamu lakukan adalah Menjadi Feminine Energy. Kamu cukup diem, sit back, relax. Punya hobi, kegiatan yang menarik. Kamu cantik-cantik aja. Kamu kerja cari duit. Naikin value, skill. Cantikin diri. Apapun semua yang bikin kamu sibuk. Kamu move on. Bener-bener ini kamu bukan bermain game loh ya. No contact ini. Tapi kamu bener-bener ya stop sama dia. Udah kan ketika kamu praktek nih. Udah 1 bulan, 3 bulan. Kamu kuat 6 bulan. Kamu bener-bener no contact. Dan kamu move on. Syukur-syukur kamu ketemu cowok yang lebih baik dari dia. Kalau dia gak balik ya gak masalah bunda. Mohon maaf nih. Kita udah gak di level yang sama. Karena energi kamu udah lebih tinggi sekarang. Udah jadi be the best version of yourself gitu. Tapi percaya diri sama aku. Men are always come back. Ketika dia ngeliat kamu udah happy. Ketika kamu udah gak peduli sama mereka. Ini yang dinamakan dark feminine energy. Dan selalu works like magic. Kalau kamu mau membuat seseorang untuk hubungin kamu menggunakan law of assumption. All you need to do. Be delusional. Jadi kalau katanya Neville Goddard. Dia bilang just be delusional. Ngehalu gak apa-apa. You keep telling yourself. Kalau dia suka sama kamu. He can't stop thinking about you. He will text you. Of course. Kamu terus-terusan afirmasi, afirmasi, afirmasi. Asumsi, asumsi, asumsi terus. Point of view kamu ada di orang ini. Yang lagi kamu suka. Kamu yang nge-set si orang ini. Mau menilai kamu seperti apa. Of course he likes me. Of course he wants to be with me. Liat aja nanti dia juga nelfon aku. Ngajakin jalan. Liat aja nanti dia juga ngechat. Nanya kabar. Dia terus-terusan mikirin aku. Kok aku bisa ngerasain. Ngerti gak? Be delusional. Ketika kamu overthinking, negatif. Afirmasi lagi. Tapi dengan syarat. Kamu light go juga. Kalau dia belum hubungin, that's fine. Jangan fokus ke realita 3D saat ini. Karena realita yang bener itu ada di sini dan di sini. Oke, aku akan berusaha menjawab kenapa sebagian orang yang udah berusaha manifest membuat seseorang balik lagi ke dalam hidupmu atau ngubungin duluan, ngajakin jalan, nembak, minta maaf, segala macam. Kenapa gak berhasil gitu ya? Yang pertama, karena kamu masih fokus ke 3D live saat ini. Ke realita saat ini, dia belum hubungin, dia belum obses, dia belum minta maaf, dia belum nelfon, dia belum mengajakin ketemuan, dia belum menembak, segala macam. Kamu masih menunggu. Mana ya? Sampai sekarang kok belum ada perubahan. Kamu ngecek HP terus, segala macam. Kamu masih fokus ke 3D live. Tapi realita yang sebenarnya adalah di pikiran kamu dan juga di hati kamu. Di keyakinan kamu. Kalau kamu yakin, yaudahlah ini kayaknya gak bakal berhasil, yaudahlah sampai sekarang dia belum hubungin, yaudahlah emang kayaknya dia gak suka sama aku, that's what you will get. Gitu loh. Itulah kenapa sampai sekarang dia belum hubungin kamu. Jadi, please, jangan ditunggu, mau itu satu bulan, dua bulan, you move on. You busy with your life. Aku yakin ini pasti banyak yang relate. Jadi, apa yang harus dilakukan ketika kamu udah berhasil manifest seseorang balik lagi, ngubungin kamu, ngajakin ketemuan, minta maaf, pokoknya lawan jenis gitu ya, udah berhasil. And then, tiba-tiba dia ghosting lagi, tiba-tiba dia ngilang lagi selang berapa minggu atau berapa bulan gitu. It's okay, that's fine, let him go. Jangan kamu kejar, jangan kamu pusing-pusing, overthinking, mikir, aku harus gimana ya, Kak? Baiknya gimana ya? Dia ngilang lagi nih. Yaudah biarin. Kadang kalau lawan jenis itu, kan manusia ya, gak bisa dimanifest dia bakal jadi jodoh kamu, karena itu semua ada di tangan Tuhan. Beda ketika kita mau manifest kayak uang, dream job, pekerjaan baru, pertemanan yang positif, dream life, rumah, itu beda. Ketika kamu manifest lawan jenis atau manusia gitu. Jadi apa yang harus kamu lakukan, relax, biarin aja, surrender, pasrahkan ke langit. Oke? They always come back. Kalau mereka belum hubungin kamu, you doing something. Ada dua alasan. Yang pertama, you still chasing him energetically. Energy never lies. Maksudnya gimana you chasing him secara energy? Kamu masih ngomongin dia terus-terusan sama temen-temen kamu, curhat galau. Kamu masih sebut namanya dia terus-terusan. Kamu masih stalking semua sosial medianya. Kamu ngecek whatsapp story, whatsapp terakhir last scene-nya dia kapan. Kamu ngecekin following Instagram-nya dia siapa aja satu persatu. Kamu masih mikirin dia terus kayak, dia lagi ngapain ya sekarang? Apa jangan-jangan? Dia lagi ngedate sama cewek lain ya? Dan kamu masih manifest dia terus-menerus sampai kamu obses. When you chasing him energetically, secara gak sadar, dia bisa ngerasain energi kamu. Because everything is energy and you sending the signal to him. And now I want to focus on yourself and move on. And now I want to focus on yourself and move on.